Alhamdulillah Alhamdulillah Adalah Sebagai tindak pelanjut Dinamika perubahan ekonomi Pancasila Dan disini kita berdiri Untuk menyelesaikan Dan membantu semua beban pemerintah Beban rakyat Beban institusi Dan semua beban moral Atas beban masa lalu Berikan kepercayaan kepada setiap umat Berikan kepercayaan kepada rakyat Maka disana Kau akan dapatkan Rasa cinta Yang tiada tarah Amin Saya berterima kasih disini saya sampaikan Kepada pemerintah Republik Indonesia Yang sebelah Dekada 70 tahun terakhir Telah membimbing bangsa Indonesia Dengan segala hal dan kemampuannya Kita wajib memahami Kita wajib saling mengerti Bahwa perihal ini Berkait perjanjian Yang dimulai dari asal-usul NKRI Asal-usul perjanjian Antar umat beragama di dunia Dan asal-usul perjanjian Kerajaan Langit dan bumi Atas rahmat Tuhan yang maha kuasa Atas gerak Dan tugas Untuk setiap nama manusia Yang dilahirkan Di dunia Maka saya sampaikan juga pada hari ini Bahwa EKTV elektronik Itu bernilai Bernilai human obligation 6 juta dolar Hal itu tiada lain Bahwa kalian Sebagai umat ciptaan Tuhan yang mahasuci Lebih bernilai Daripada Apa yang selama ini mengejar Mengejar kalian Yang disebut dunia Pada abarat negara Republik Indonesia Saya sampaikan terima kasih Yang sedalam-sedalamnya Dengan segala hal kemampuannya Dan keterbatasannya Maafkan Kekurangan segala apapun yang dilakukan pemerintah Satukan Rukunlah Bersatulah Maka apa yang Menjadi cita-cita Nugur Atas dasar dari 148 kerajaan Di Bumi Nusantara Indonesia Hari ini Aku sampaikan Untuk kembali Menyampaikan Dan kepada 34 provinsi Atas hutang janji Aku pemberikan Di mana RK NKRI terjun Maka pada hari ini Kalian selaku rakyat Kalian adalah Dewan rakyat Di taman ini Kenapa di taman Jika saya sebut Bahwa rakyat adalah Taman Sang Raja Maka hak itu Harus diindahkan Sebab Mengusik satu rambut kalian Sama dengan mengusik Yang maha pencipta NKRI ini dibentuk Dengan perjujuran Air mata dan darah Dan hari ini juga Bahwa terik matahari ini Di antara langit dan bumi Telah menyaksikan Kembalinya Dinasri Dunia Baru Melalui forum ini Dan format ini Untuk segera disampaikan Kepada pihak-pihak Yang terkait Baik mendengar Ataupun tidak mendengar Langsung atau tidak langsung Hal ini mutlak Menjadi resolusi total Revolusi total Perubahan mental manusia Khususnya bangsa dan rakyat Indonesia Yang tercapik-capik hingga hari ini Kalian dibebaskan dari seluruh beban utang Apabila Apabila Titikan dari yang mahasuki Dari sifat Tuhan yang maha kuasa Dari sifat yang maha kaya Tidak tersampaikan maka siapapun itu yang menghalangi adalah jelas nyata musuh negara atau PKI yang sesungguhnya jangan ini saya sampaikan juga kepada tentara nasional Indonesia untuk kembali memasuki kontingen Garuda Indonesia mengawal selaput tulang punggung dan tulang rusuk atas nama Pramudya Kirana Kirana Chandra untuk bangkit dan bersatu bersama rakyat mengawal kepentingan rakyat terima kasih kepada sepapun yang hadir pada hari ini kepada Tuhan yang mahal tercipta kepada para sesebut orang tua kepada para leluhun dan kepada para nama-nama yang telah turut berperan sehingga tercipta dan disebut sebuah negara selamatkan bumi ini amin bumi telah memasuki real proses penghancuran diri stop seluruh perang dunia ketiga hanya dengan jalan ini saya memahami saya mengerti apa yang terjadi tinggalkan tentuan masa lalu rukunlah sebab dengan rukun kalian baru akan bisa melaksanakan syariat berikutnya hari ini saya berharap semua insan dengan hati yang lapang dan terbuka tataplah langit itu maka kau akan tahu apa isi itu sebagaimana kau tahu isi dalamnya isi hatimu jika suara gemuruh itu telah datang dan memanggilmu dengan ataupun tanpa pesan sebelumnya maka pada hari itu kau akan tahu bahwa sejarah apa sedang berjalan saya menimak kau akan bertanggung jawaban pidato presiden remunik Indonesia tanggal 16 Agustus 2016 saya berterima kasih dan saya menang kita wajib membantu kesulitan pemerintah adalah telah memberikan juga jalan dan ruang kepada kalian tinggalkan seluruh menabur penih kebencian dan janji maki siap hentikan karena itu tidak sesuai dengan dasar-dasar bisa buat negara bancah gila bancah gila bangsa bangsa Indonesia bukan bangsa yang bodoh lihat betapa megahnya hingga kini peramanan masih tetap berdiri borobudur masih berdiri apakah itu masih kurang untuk menunjukkan rasa kebencian kalian kepada seluruh para lingkungan kalian saudara kalian tidak hanya di negeri ini meliputi 52 tanpa kalian menyadari itu tidak sekali-kali kalian mengerti bahkan yang kalian sebut sebagai Tuhan sendiri tanah ini tanah perjanjian ini dimana monumen tertatap jelas dan terpandang jelas monumen nasional adalah simbol perjanjian wujud perjanjian dimana disana terpandang 153 yaitu mersyuar Allah hari ini tinggalkanlah seluruh konflik-konflik yang tidak berhati apapun bahkan saya tekankan juga disini terkait dengan segala bentuk provokasi apapun hentikan siap biar saya yang salah kalian benar semua saya yang salah pemerintah juga tidak salah saya yang salah jangan 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 taburkan lagi kepejian karena apabila hal ini tidak diindahkan saya akan membeli jawab pilihan neraka dunia atau surga dunia yang kalian temukan maka aku buka pintu neraka silahkan masuk pintu surga tenangkan keluarga kalian kalian harus hidup dalam satu keluarga yang indah kalian tidak boleh hidup lagi di dalam kejaraan-kejaraan hentang-hentang dan hentang-hentang kita ubahkan pemerintah hal yang serupa saya berdiri disini tiada lain kecuali untuk menyampaikan amanat tunggal amanat dunia dan saya yakin disini banyak aparat yang saya dengan mohon saya mengetuk hatimu karena aku memanggilmu dengan namamu amin biarkan rakyat hidup tenang saya pun bertanggung jawab tentang bank Indonesia saya bertanggung jawab tentang UBS saya bertanggung jawab tentang bank dunia apalagi NKRI kalian kalian telah mewakili 7,6 miliar umat di dunia kalian mewakili atas nama-nama Tuhan yang telah diciptakan peranan kalian telah mengubah para tibah baru peranan kalian melebihi dari profesor apapun amin karena kalian dengan rela hati kalian terpanggil dan jiwa-jiwa yang terpunggung bangkit dan bangkit amin satukan saudara-saudara yang di jalanan gunakan cara-cara hidup sehat dan layak mari kita bersama-sama hidup damai sebelum menjelang akhir siap yang datang siap sekali ini berikan hak rakyat dan tidak sekali-sekali berpangkat untuk membatah dan melaksanakan hal-hal yang tidak mengidakkan apalagi melakukan tindakan-tindakan provokasi yang menyakiti dan menyentuh hati rakyat Allah pesan ini sama dengan fatwa dan akklamasi ini sama dengan pesan dari Tuhan saya menyampaikan karena harus saya sampaikan sebuah kebenaran hidup di dalam cahayanya kita menghormati para pendiri negara kita menghormati atas dinamika perubahan hubungan antar internegara inter-outer hal-hal diplomatik global hari ini dicanangkan pembayi untuk meneruskan dan mencabut seluruh sistem perbudakan di dunia SPPU berlaku tidak hanya di Indonesia Indonesia disebabkan contoh karena disebut dan ditunjuk selaku mercusuar dunia berkata Allah Tuhan yang bahas tuji saya sampaikan sumpah balapak ini adalah kelanjutan dari peringgal-peringgal yang telah dilakukan di masa yang lalu dalam format saya saya sampaikan kepada semua hal yang di dalam tingkatan-tingkatannya hari ini pertemuan bukan yang memaksudkan untuk membawa apa yang dimaksimkan maka saya sampaikan juga kepada para orang tua yang mendengar baik saya lahir maupun batin maupun metafisika hari ini saya berdiri dan saya kembali ke kota Jakarta yang di gunung-gunung yang di gua-gua bahkan yang di dalam kubur tersenyum menyambut perubahan global ini dimulai dari NKRI Indonesia kepada media saya perterima kasih peranan apapun geripayak apapun dan tekanan-tekanan apapun tapi itu telah mematahkan hati kalian untuk bisa tegak berdiri setegak saksa kamerah putih merah putih adalah kemarin langit dan putih merah tidak hanya berani berani tapi itu adalah jiwa jiwa memulihkan jiwa kembali rumah dan cenghintang di permukaan putih ini sebagai bentuk daripada pertanggapan atau sejarah-sejarah yang lalu kemana dikemandangkan setiap gereja-gereja setiap masjid-masjid wihara dan lain-lainnya ayat-ayat Tuhan turut pengawal untuk berubah rasa sebagai warna rasa putih berwarna seperti dalam kebaran kebaran geleret merah putih kalian memulihkan pilih di lingkaran pihak itu berani manusia manusianya yang menurut kalian hormati bukan pibarannya karena kebaran merah putih ada di dalam siwa manusia di dalam kau pun karena dari hati kalian diantai rasa cinta dan rasa benci hari ini saya menghobati 17 17 muncul rasa putih hati manusia saya wajib menyampaikan kepada saudara-saudara yang mungkin selama ini terhubung sehingga mudah dan tentu mudah menjadi mahir saya menerima hal itu putus dan atap nama kebaran saksa kamera yang atau tidak sama sekali sampaikan kepada para leluhur kalian yang ada di 34 provinsi salam perubahan saya siap suatu ketika saya meninjakkan di tanah kalian bahkan saya berharap kalian pun memijakkan yang lainnya dengan membawa misi ketuhanan membawa misi kemanusiaan membawa misi rasa kasih dan sayang kepada siapapun siap tanpa tanpa kalian harus menyakitkan terima kasih di siap di siap di siap ini matahari menyaksikan tempat berjalanan dan kalian dan kalian disakitkan bahwa ini sempati esok matahari bersinar gembara amin garuda indonesia nakuti menyampaikan salam hormat kepada seluruh warga negara dan rakyat indonesia amin salam hormat saya maha kuasa penata baca jagat haraya dalam nyata itu adalah isi daripada 20 dari-dari kalian isi daripada 20 harna cara isi daripada 20 persimpatan yang melekat pada diri kalian atas diripan dan mantan ke depan jagalah sebab manusia tidak bisa menciptakan bahkan satu kelera muntun jangan saksikan sebab yang menciptakan akan terusik sekali lagi berikan kepercayaan kepada setiap umat dan kepada setiap warga negara biarkan mereka menikmati kesejahteraannya karena ada haknya selaku mewaris aset rakyat di Indonesia terima kasih selamat siang mertika 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 Terima kasih.